Terima kasih. Kita gak ada kurma disini kan? Sebulan mungkin kita bukan negara seperti Arab sana yang gampang kurma. Tapi tidak ada masalah kalau kita menyiapkan kurma. Di luar Romano tetap ada kurma. Kenapa? Kurma adalah makanan terbaik untuk pencernaan kita. Dan luar biasa lagi, saya cerita sedikit. Jadi, Allah menciptakan yang namanya antioksidan. Antioksidan itu ada pada buah dan sayur. Ada antioksidan di buah dan sayur, tapi dalam tubuh kita ada juga antioksidan. Namanya endogen antioksidan. Dan ketika Anda makan kurma, maka kurma tadi menstimulus antioksidan yang ada pada badan kita. Sehingga orang yang makan kurma, kalau konsepnya seperti ini, maka dia bisa awet muda. Nah, Nabi pernah mencontohkan sebulan penuh Rasulullah SAW, tidak makan apapun kecuali makan atau minum air dan makan kurma. Dan inilah proses detox yang paling baik. Jadi, kalau ada penyakit apapun, coba detoxnya dengan kurma dan air. Airnya zam-zam kalau ada, kalau tidak ada air alkali. Terima kasih telah menonton!